Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kami di cerita bengkel channel ya guys kali ini kita kedepatan Mio M3 125 ini kendalanya kalau pagi itu statornya susah ya kadang statornya susah lalu ini ada kedepan 24 ya cara mengatasi kedepan 24 untuk kode 24 itu adalah sensor O2 ya guys ya jadi efeknya itu kalau pagi itu berdebat ya guys ya atau susah dihidupkan waktu kami kita lihat dulu kedepannya ya nanti ada kedepan panjang dan pendek ya ini satu panjang satu lagi panjang ya berarti dua tiga empat ada dua kedepan panjang dan empat kedepan pendek 1 panjang 2 panjang satu dua tiga empat nah itu ada di sensor O2 ya guys ya lalu penanganannya seperti ini kita cek dulu sensor O2 nya ya guys mungkin sensor O2 nya udah rusak ataupun juga jalur perkabelannya ada yang putus ya ada putus di tengah jalan kita buka dulu untuk covernya ini ada tiga baut baut satu dua tiga sana ya kita buka dulu ya guys ya oke guys kita kembali lagi ya ini untuk covernya kita lepas lalu udah terbuka seperti ini ya lalu nanti untuk membuka jog itu cukup dua baut sepuluh yang depan lalu ada baut sepuluhan juga disini ya samping kanan dan kiri nanti kita buka tapi kita lihat dulu untuk sensor O2 nya seperti ini untuk tempatnya berada di samping kanan bawah mesin ya depan seperti ini ya kita turut nanti sampai ke atas apakah ada yang putus ya kita buka dulu jognya baut sepuluh tadi kita lepas dulu oke ya guys ini untuk jognya udah kita lepas seperti ini namun kabel-kabel dari aki nggak kita lepas ya guys kita tangan dulu bisa nggak dilepas kita turut untuk kabel sensor O2 nya soketnya ada disini bawah sini lalu ini ya Oh nah ini ini udah kelihatan ya ini ternyata putus ya guys ya ini soket dari sensor O2 nya tadi ini kita nanti kita sambung ya guys ya kita solder karena ini ngepok ataupun mentok ya kita sambungkan nanti kalau sulit ya kita langsung aja kabel sama kabel ya guys ya untuk soketnya ini enggak usah dipakai nggak apa-apa kita sambung dulu guys oke ini untuk soketnya tadi kan ngepok ya nggak bisa kan sulit soldernya untuk menempel itu sulit jadi kita langsung aja ya jadi nggak lewat soket langsung kita sambungkan untuk kabelnya seperti ini tapi soketnya nggak usah diputus nggak apa-apa ya guys ya nggak maksudnya nggak usah dilepas langsung kita sambungkan sama kabel sama kabel ya kita coba dulu kita kontak dulu ya guys ya maka masih ada kedipan jadi masih ada kedipan ya guys karena belum di reset ya oke guys untuk merestart nya ya ini kan ada aki disini kita buka untuk penutupnya sebelumnya ada baut dua ya kita lepas kita lepas penutupnya ini untuk akhirnya kita lepas mainnya saja juga bisa ataupun juga plusnya sekalian kita buka sekitar diambang seperti ini selama kurang lebih 10 menit nggak nggak apa-apa ya ini nanti akan terjadi restart sendiri ya guys ya untuk settingan ECM-nya atau ECM-nya ya guys ya kita diamkan sekitar 10 menit lalu kita nanti kita cek lagi ya guys lalu kita nanti setelah 10 menit kita pasang lagi untuk akhirnya kita cek di bagian sepeda ya kita tunggu dulu 10 menit saya skip videonya biar lebih mudah pemasangannya oke saya skip aja intinya kita pasang dua baut tadi ya baut main dan plus ya oke guys sudah terpasang ya akhirnya sudah terpasang kita cek aja bagian sepeda apakah masih ada kedipan ya kita kita kontak on kita lihat aman ya guys ya tak ada kedipan lagi tadi kan ada kedipan 24 2 panjang artinya 20 sama 4 pendek-pendek ya 4 kali kita coba hidupkan ya guys ya kita stator nampak lancar ya tadi itu statornya agak sulit ini ya setiap channel lancar langsung nyala ya guys ya kita cek lagi oke lancar ya guys ya artinya ini motor udah normal ya guys ya stator lancar dan juga untuk gasnya enak ya oke sekian dulu ya guys struktural kali ini semoga bermanfaat semoga menambah wawasan teman-teman bagi teman-teman bengkel pemula ataupun teman-teman peng pakai Mio M3 ya mungkin bisa diperhatikan di rumah masing-masing oke terima kasih sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys terima kasih oke oke